Jadi pergolanya menggunakan nuansa hijau-hijau biar terlihat segar Karena disini kan banyak pohonnya Jadi menyesuaikan Ini MC-nya sudah datang dari subuh guys Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana dan proses apa saja yang biasa kita lakukan Mulai dari persiapan, meeting sampai ke acara berlangsung Sampai jumpa di video selanjutnya Guys kalau dilihat dari bagian luar Bagian luar dari gedung saksi Mio Kayak gini guys Jadi disini pintu masuknya Jadi mobil masuk dari sana Sampai ke belakang itu parkiran Tamu akan kebanyakan masuk disini Maka disini dibutuhkan Harus ada gapura masuk ya Jadi nanti kita simpan satu pergola Oke masuk Jadi gedungnya tidak terlalu besar juga Jadi nanti disini Di terasnya ini Kiri kanan akan ada meja tamu Nanti disini meja tamu Dan di backdrop Paling backdropnya batik Kiri kanan sama yang disini Terus pintu ini harus ditutup juga nih Karena ini juga banyak bekas ya Bekas-bekas tembakan Jadi artinya ini pintunya pasti ditutup Oke kita masuk ke bagian dalam Ini jaraknya kesana ada sekitar 25 meter Ini rorongnya 6 meter Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini sampai sini lorong ya Lorong yang 6 meter Nanti dibawahnya Rencananya si lorongnya itu Kiri kanannya tidak ditutup Jadi menggunakan lampu cabai Sama kembang Terus dibawahnya pakai bunga pikok Nanti sebelah sini foto boot 4 meter ya Di sebelah sini Untuk VIP Pengantin sama VIP keluarga Dan disini panggung musik Dan area ini nanti untuk Perasmanan Gitu guys Jadi ini pelaminannya Pelaminannya 8x3 meter lah Oke sementara gitu aja Sudah kita meeting dulu guys Ini lagi pada meeting Jadi jadwal di meeting pertama adalah Pembahasan front down acara Dan pemilihan bentuk dari dekorasi yang akan digunakan Selain itu saya untuk bagian dekorasinya Mengukur panjang pelaminan Dan titik-titik apa saja yang akan dipasang dekorasi Setelah click baru kita buatkan layout Dengan menggunakan CDMAX Kalau sudah oke baru kita eksekusi Dan setelah beberapa proses yang telah kita lewati Di akhirnya kita ada di penghujung acara Bukan penghujung Maksudnya ada di acara inti Yaitu pelaksanaan Event wedding Mulai dari akad pernikahan Sampai ke penutupan Inilah acara yang sangat Kita sebagai tim Tunggu-tunggu Kelancaran dan kesuksesannya Yang Alhamdulillah setiap event yang kita laksanakan Ada di dalam kesuksesan dan kelancaran Dengan dekorasi Tetarias, scattering dan lain sebagainya Semuanya ada di penilaian yang bagus Atau reputasi yang bagus Di sisi pengantin Yang menikmati karya-karya kita Mudah-mudahan Semua yang kita sajikan Bisa bermakna dan bisa bermanfaat Bagi kalian Salon mantan-mantan Yang akan mendapatkan pernikahan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan mohon maaf jika ada kesalahan Dari tim-tim ANS Wedding Service Dalam penjajian dan penjadian Yang akan Yang telah kami sajikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!